Alin terkait dengan Tesla, jadi timnya datang Januari ini Bang? Ngeri kali kau ini, tiba-tiba LG masuk Tesla pula kau ini. Kayaknya masih baru lebih banyak ya Bang, waktu di Davos kan sebenarnya lebih banyak kan perusahaan dan petinggi-petinggi yang ketemu dengan Bang Bahlil dan juga Pak Luhut. Sebenarnya belum semuanya kita dengar nih di pemberitaan dealnya, berarti mungkin masih banyak juga nih pembicaraan on progress. Di tahun baru ini saya melihat TV yang cerdik itu CNBC karena suruh Alin yang mewawancara saya. Alin kebetulan waktu itu yang ikut ke Davos kan. Oke Lin, jadi gini, menyangkut dengan Tesla, doain ya seharusnya insya Allah dalam schedule Januari itu timnya udah ada kesini. Kemarin saya juga baru habis koordinasi dengan Pak Menko, Pak Luhut khusus menyangkut hal ini. Doain aja mudah-mudahan Covid kita juga segera berakhir, artinya minimal ada landai agar mereka bisa turun. Kita kan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 gak boleh pesawat masuk Lin, dari luar. Mudah-mudahan kita, Covid kita berakhirlah biar cepat kita bisa beraktivitas gitu Lin. Ya, terakhir Bang katanya kita mau guide Elon Musk ini gak cuma Tesla-nya tapi SpaceX-nya juga. Sebenarnya peluang apa yang ingin ditangkap oleh pemerintah? Untuk yang, saya boleh gak kalau kita kasih informasi dulu yang terukur dulu, satu-satu dulu. Yang untuk poin yang terakhir nanti pada sesion wancara berikutnya baru saya kasih pendalamannya ya Lin ya. Oke boleh Bang. Karena BKPM memberikan informasi Lin harus sudah diyakini kebenaran dan datanya. Karena kalau gak, pasti kita yang dikejar. Jadi saya ingin sudah mulai belajar dengan teman-teman di BKPM bahwa apa yang disampaikan oleh kami itu adalah betul-betul data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun kalau baru 40%, baru 50%, baru kabar-kabar, saya pikir penting butuh waktu dalam rangka pendalaman agar kemudian publik juga teredukasi dan bisa melahirkan kepercayaan yang baik antara kita dan masyarakat. Begitu. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.